Hiwayatil, Nisa jawab, Hiwayatil Mufadolatu, coba Nisa jawab, Hiwayatil Mufadolatu. Apa, Nisa mau pilih apa, memasak, melukis, membaca, apa main bola, pilih mana, memasak, Hiwayatil Mufadolatu, Atau Buku, coba. Atau Buku, Atau Buku artinya memasak, ya. Sekarang gantian ya, Afika sama Aisyah. Coba Aisyah bertanya, mahiwayatukal, coba Aisyah. Afika ikuti Ustadz, Hiwayatil, coba. Mufadolatu, Arosmu. Arosmu. Arosmu artinya menggambar, ya. Hobi favorit itu adalah menggambar. Apa itu suka menggambar? Afika suka menggambar apa enggak? Oh, suka menggambar. Oh iya, berarti betul ya, hubinya menggambar. Coba Afika sekarang yang bertanya, mahiwayatukal. Coba ikuti. Mahiwayatukal. Mahiwayatukal. Mufadolatu. Apa saya, saya enggak ada kedengaran, saya enggak, itu ada signal. Nah, ikuti aja. Mahiwayatukal. Mahiwayatukal. Mufadolatu. Mufadolatu. Ya, coba sekarang Aisyah jawab. Hobi favoritku. Aisyah suka apa? Iwayatukal. Mufadolatu. Apa Aisyah, hobinya? Iwayatukal. Iwayatukal. Mufadolatu. Pilih. Membaca. Menggambar. Renang. Bulu tangkis, boleh. Apaan Aisyah? Membaca. Membaca. Coba. Iwayatukal. Mufadolatu. Al. Kiro. Aisyah. Nah, muntas. Nah, sekarang. Kita latihan menulis. Coba tuliskan tiga hobi kalian. Di bagian sini. Yang ada tulisannya. Yang ini kan ada kosong. Coba dipilih. Nanti Ustaz kasih pilihannya ya. Ustaz kasih pilihannya ya. Bentar. Ada yang suka membaca, tulis saja. Membaca gitu. Ustaz kan hobinya membaca ya. Ini tulis. Kalian bisa pilih salah satu di antara ini ya. Al-Giro Adu. Al-Giro Adu. Ustaz buat tabel saja biar mudah ngerti. Boleh, renang. A-S-I-B-H-A-T-U. Pilih salah satu saja. Main bola. Misalkan Ilmal. La'ibu. Kurotil Kodami. Di mana? Aku tidak ada. Apa, Kak? Bentar. Belum di-share. Ya. Ini bentar. Share screen ya. Oke. Boleh ditulis. Salah satu dari tiga ini. Di bukunya itu ya. Nah. Ini artinya membaca. Apa lagi? Renang. Hobinya renang. Hobinya main bola. Lagi. Hobinya pelihara burung. Ada yang suka pelihara burung? Ada. Aku takut digigit. Takut digigit. Takut digigit. Ya. Robotut Toiri. Misalkan pelihara burung. Pelihara burung. Ada yang suka pelihara ikan? Robotu Stamaki. Pilih saja ya. Kalau pengen menggambar. Arosmu. Boleh. Masak apa? Masak. Masak. Atau peku. Nanti kalau sudah ditunjukkan ke Ustadz ya. ya. Nah. Ini saja. Pilih. Tulis tiga saja ya. Pilih tiga saja. Tidak usah semua. Aku apa? Afrika pilih apa? Hobinya apa? Aku lebih memilih menggambar sih. Biasa makanya. Pencil saja lah. Takutnya nanti salah. Pilih tiga saja ya. Misalkan pilih. Membaca. Renang. Main bola. Boleh. Atau yang ini tiga. Nah. Boleh. Sebenarnya bisa menulis. Contoh. Robi. Contohnya ini. Ini Ustadz kasih contoh. Tulis di sini ya. Kan ada contohnya. Tulisan tangannya. Si Baha main basket. Kelihara kucing. Juga boleh. Rob Batul Kit Toti. Kerim. selamat menikmati yang sudah boleh tunjukin dilihatin ke layar kayak gini misalkan udah nulis Alkiroh Atu Asibah Atu nulis tiga saja mana ini Ilmal sudah ya apa saja Ilmal dibaca hobi Ilmal apa ya terus ya Asibah Atar satu lagi Asibah Atu Asibah Atu Asibah Atu Asibah Atu satu lagi apa tadi Paras Paras Asibah Atu Alhamdulillah jadi sudah menulis hobi menggambar di sini di sini di sini di sini di sini di bawah sini di sini di sini di sini yang pokoknya yang tempatnya bisa ditulisin di sini bisa kan ya kelihatan kan nulisnya di situ ya Alma yang baru datang Alma ya Alma buka alaman 11 tugasnya menulis hobi ya menulis hobi Nisa udah Nisa coba lihat apa saja Nisa Atop coba dilihatin lagi Arosmo Atop Khul satu lagi apa Yes Yes Ya Ya Nisa udah yang belum Aisyah udah Aisyah Apai enggak yang kaitan Jus soalnya kumpul pecara tulisnya apa gimana Ya sebisanya menyalin yang diatasnya juga boleh mana Aisyah udah Aisyah 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 Ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau yang udah tinggal ditunjukin. Yang udah ditunjukin ke Ustadz. Sambil nunggu, kita baca sama-sama ya. Yang latihan tiga membaca saja ya. Latihan tiga, kita latihan baca. Ma hiwayatukal mufadolatu. Coba ikuti. Ma hiwayatukal mufadolatu. Ya, jawabannya. Hiwayatil mufadolatu al-kiraatu. Ya, sekarang al-kiraahnya diganti kuratul kodam. Bapak Ilmal yang baca. Baca seperti contoh. Hiwayatukal mufadolatu al-kiraatul hodam. Hiwayatil mufadolatu al-kiraatul hodam. Nah, muntas. Coba sekarang Alma yang baca. Seperti contoh. Mengganti kiraah dengan sibahah. Silahkan Alma. Silahkan Alma. Ma hiwayatukal. Coba ikuti saja. Ma hiwayatukal mufadolatu. Ya, jawabannya. Hiwayatil mufadolatu al-al-asibahatu. Ya. Berikutnya. Nisa sekarang. Nisa. Baca seperti contoh. Ma hiwayatukal. Coba Nisa. Ma hiwayatukal. Mufadolatu. Nufadolatu hiwayatil mufadolatu al-rasmu. Mufadolatu al-rasmu. Ya, muntas ya. Oke. Siapa mau coba lagi? Afika mau coba? Ikuti Ustaz ya. Ma hiwayatukal mufadolatu. Hiwayatil mufadolatu. Mufadolatu. Arosmu. Hobi favoritku adalah menggambar. Oke. Kita selesaikan halaman 12 sekarang ya. Coba lihat sama-sama halaman 12. Di sini ada jawaban dan ada soal. Tugasnya memasukkan jawaban ke soalnya ya. Coba Aisyah. Nomor satu. Saat habu ila titik-titik al-citabil islami. Saya akan pergi ke titik-titik buku islam. Kira-kira apa bahasa Arabnya yang kosong? Hiwayati hobiku ma'ridi pameran al-majalah majalah. Pilih yang mana? Yang mana? Pergi ke... Pergi ke pameran buku. Bahasa Arabnya apa? Saat habu ila pameran bahasa Arabnya ma'ridil kitabin islami. Nah, muntahs. Islami. Oke, nomor dua. Ilmal. Itik-titik al-mufadil atu al-kira'atu. Apa ilmal? Yang kosong itu di siapa? Favoritku baca. Di siapa ilmal? Nah, muntahs. Jadi diisi hiwayati ya. Itikannya hiwayati. Oke. Terakhir. Nisa, uhibu, titik-titik. Saya suka apa, Nisa? Tinggal satu jawabannya. Titik-titik al-musawwaroh, bergambar. Saya suka titik-titik bergambar. Hiwayati ma'rid al-majalah. Yang betul? Al-majalah tu. Al-majalah tu. Al-majalah tu. Ya, saya suka majalah bergambar. Bisa semua ya? Ini jawabannya. Ustaz kasih warna ya. Yang bergambar, apa yang berwarna, ini jawabannya. Nomor satu, dua, dan tiga. Sekarang nomor latihan lima, nomor satu, dan dua. Alma, coba Alma. Coba disusun seperti contoh. Coba ini soalnya, Ustaz tulis ya. Alma, menyusun. Mufadolatu. Hiwayati. Asibaha, berenang. Mirip contoh di atas, tapi sedikit ada variasinya. Disusun menjadi apa? Hobiku, hobi favoriku adalah berenang. Menjadi apa? Jurutkan ya. Ustaz bantu. Yang pertama adalah hiwayati. Hiwayati. Al-Mufadolatu. Al-Mufadolatu. Hiya. Pakai hiya dulu. Hiya. Hiya. Asibah. 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 Ini jadinya kayak gini ya. Ini soalnya. Ini jawabannya. Afika sekarang. Terakhir Afika. Afika menyusun dari kata ini ya. Al-Qutubu. U-Ibu. Al-Qutubu. Terakhir. Hiro'ah. Bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Saya suka membaca buku-buku ilmiah. Jadinya gimana? Yang pertama. U-Ibu. U-Ibu. Terus. Apa lagi? Ikuti ya. U-Ibu. Kiro'ah. Al-Qutubal. Al-Qutubal. Il-Miata. Ini susunannya yang betul. U-Ibu. U-Ibu. Sorry. Warnanya kuning aja ya. U-Ibu. Uhibu kiro atal kutubal ilmiyata. Uhibu kiro atal kutubal ilmiyata. Yang belum tinggal dinomeri. Uhibu 1, kiro atal 2, al-kutubal 3, al-ilmiyata. Empat. Nanti buat belajar sudah bisa menyusun ya. Nah, sekarang kita mau belajar kuis ya. Ada yang pernah dengar kisahnya Imam Shafi'i? Tidak pernah. Pernah atau belum? Tidak pernah Ustaz, belum pernah. Ya, ini sambil belajar ya. Ustaz mau nanya, berapa usia Imam Shafi'i ketika hafal Qur'an? Umur berapa? Ada yang tahu? Imam Shafi'i hafal Qur'an umur berapa? Aisyah, Ilmal, tahu? Coba, Ustaz mau nanya Aisyah. Tujuh tahun, bahasa Arabnya apa Aisyah? Pilih. Kam umrul imam Shafi'i indama hafidul Qur'ana. Berapa usia Imam Shafi'i ketika hafal Qur'an? Jawabannya tujuh tahun. Pilih yang mana? Sab'u, Situ, Khomsu, apa Salasu? Salasu. Tujuh, tujuh. Tujuh, bahasa Arabnya apa? Apa? Sab'u, ini Ustaz pilih ya. Sab'u Sinina. Keba'il Mal. Ini sambil belajar ya. Kalau belum tahu, sambil belajar. Masmu kitabil imam Malik bin Anas aladhi hafiduhul imam Shafi'i. Apa buku imam Malik yang dihafal imam Shafi'i? Kitab Sohi, kitab Ahkamil Qur'an, kitab Al-Um, kitab Al-Muwata. Yang mana? Ilmal. Nama bukunya Al-Muwata. Coba, yang mana? Ang atas, apa tengah, apa bawah? Ilmal, diaktifkan speaker-nya. Dibaca, coba. Ibuah Khamil Qur'an. Coba ya, klik ya. Masih salah. Jadi, imam Malik itu punya kumpulan hadis. Kemudian buku yang disebut dengan Al-Muwata. Judulnya Al-Muwata. Ini. Coba. Sekarang, Alma. Coba Alma, siap. Aynarokilal imam Shafi'i lina syril ilmi. Kemana imam Shafi'i pergi untuk menyebarkan ilmu? Hijaz, Irak, dan Mesir. Hijaz, Urdu, Yaman, Mesir. Hijaz, Irak, Yaman, Mesir. Hijaz, Irak, Yaman, Sudan. Pilih satu, dua, tiga, atau empat. Bebas. Yang mana, Alma? Hijaz, Hijaz, Iwan, Irak, Yaman, Iwami, Wamisro. wa misro, jadi terakhir Imam Shafi'i pergi ke Mesir ya, hijas itu Mekah Madinah, Irak-Irak Yaman-Yaman, Mesir kita pilih ya nah sahih beliau wafatnya di Mesir berikutnya Nisa mana Nisa ada Nisa kenapa beliau menerima para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia Islam yang pertama untuk mencari berkah untuk mengetahui kedudukannya dalam agama yang ketiga untuk menyebarkan ilmu dan agama yang terakhir agar mereka mengambil ilmu dan agama darinya pilih yang mana 1, 2, 3, 4 pilih angka saja mencari berkah mengetahui kedudukannya menyebarkan agama atau agar orang belajar agama sama beliau yang mana pilih nomor saja 1, 2, 3, 4 pilih nomor berapa diaktifkan speaker-nya pilih ini ya li nasril ilmi Allah ya coba yang terakhir pilih liyata'allamu agar orang belajar darinya ilmu dan agama coba afiqat apa yang dilakukan imam syafi'i ketika sakit yang pertama yang pertama menulis menulis yang terakhir yang berapa yang terakhir yang terakhir yang terakhir pilih ini ya mengadu dan berharap rahmat Allah minta izin tidak menghadiri pertemuan taklim beliau tetap menghadiri mengajarkan pelajaran meskipun sakit pilih yang mana afiqat 1, 2, 3, atau 4 ketiga ketiga coba ya masih salah coba lagi pilih yang mana keempat ya ya jadi meskipun sakit beliau tetap mengajar coba kita cari yang yang lain ya coba dipilih ya mana yang betul coba Ustadz mau tanya ke Aisyah Al-Imamu Syafi'i Ustadzul Imami Malik Imam Syafi'i gurunya Imam Malik betul apa salah Aisyah Imam Syafi'i itu muridnya apa gurunya pilih benar atau salah gitu aja pilih yang mana Imam Syafi'i itu muridnya muridnya berarti pilihannya adalah salah bukan gurunya Imam Malik muridnya Imam Syafi'i kemudian muridnya Imam Ahmad bin ilmal coba pilih ya ilmal maridul Imam Syafi'i di akhir hayat di khawali arba'i sinina Imam Syafi'i di akhir hayatnya sakit selama empat tahun betul apa salah ilmal pilih betul apa salah itu sakit empat tahun sebelum wafatnya Alma coba dibaca Alma Imam Syafi'i izin tidak hadir dalam pertemuan taklim ketika sakit itu apa salah Alma tadi dulu izin apa enggak ya atau sakit tidak kalau enggak berarti salah Nisa coba Nisa jawab ya roh hilal imam musyafi'i ilal iroki wal yamani lina syril ilmi imam syafi'i pergi ke irak dan yaman untuk menyebarkan ilmu betul apa salah tadi perginya kemana aja ya hijas irak yaman mesir ini cuma menyebut betul betul apa salah betul ya afiqah asbal imam musyafi'i imaman tabian fi'il mil fi'ki'i imam syafi'i menjadi imam yang diikuti dalam ilmu fikir itulah pasalah afiqah imam syafi'i diikuti apa enggak bener bener imaman tabian fi'il mil fi'ki'i yang betul jadi bukan tabian ya tapi yang diikuti kalau tabian itu mengikuti berarti jawabannya salah jadi pamsafi'i itu diikuti bukan bukan mengikuti tabian itu ikut satu lagi ya kita satu lagi sekarang ini namanya Aisyah masmul imam syafi'i siapa nama imam syafi'i nama artinya siapa Muhammad bin abdillah idris bin muhammad muhammad bin idris idris bin abdillah pernah dengar enggak nama aslinya nama aslinya diawali apa pilih yang mana Aisyah 1 2 3 4 imam syafi'i itu julukan nama aslinya adalah mohammad bin bin idris bin idris umul imam imam syafi'i ibunya yang keempat muallimul imam syafi'i gurunya ayah murid ibu atau guru yang mendorong imam syafi'i perlu diketahui imam syafi'i lahir dalam kondisi yatim jadi yang mendorong siapa ilmal siapa siapa umul imam syafi'i yang mendorong adalah ibunya oh bukan siapa tadi ilmal jawab apa muallimul coba ya gurunya ya ya ibunya yang yang membawanya tapi yang mengajar gurunya ya coba alma man muallifu kitabil muwattoh siapa pengarang kitab muwattoh tadi sudah ada siapa yang mengarang gurunya imam syafi'i namanya siapa tadi al-imam alma siapa al-imam malik bin anas al-imam malik bin anas oke siapa siapa ini Nisa sekarang mada asbal imam syafi'i filfununi wal ulumil islamiyah imam syafi'i menjadi ahli dalam cabang ilmu apa ya pilih filfununil ulumil islamiyah kemudian filfununi wal ulumil islamiyah matbuan atau ini asbah imaman matbuan filfununi wal ulumil islamiyah menjadi imam pemimpin yang diikuti kemudian yang kedua menjadi murid yang diikuti kemudian yang ketiga menjadi imam pengikut yang keempat menjadi murid besar dalam cabang ilmu islam yang mana imam yang diikuti bahas serapnya apa imaman matbuan imaman matbuan yang pertama ya jawabannya afika untuk apa imam syafi'i pergi ke hijas irak yaman dan mesir yang pertama untuk menyebarkan ilmu dan agama yang kedua menolong hormat islam dari perang yang ketiga mencari ilmu saja yang keempat pencihat visabilillah pilih yang mana menyebarkan ilmu apa bahas serapnya linashril ilmi wadimi ya ini ya linashril alhamdulillah ya ya ini sedikit cerita ya tentang imam syafi'i nanti bisa bertanya sama guru atau sama ustad nanti boleh ya kapan-kapan ustad ceritain lengkap tentang imam syafi'i ya ada yang mau ditanyakan sama ustad ya kita akhiri ya baca alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma babi ammika asyad wa la ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah